Melihat partai yang satu ini, hati ini tertarik ingin bergabung gitu. Orang-orang bilang berjuang, beda-beda kan kalau kita berjuang dengan cara paki lah. Saya karena udah mengkagumi sosok Bapak Prabowo ini, saya cari tahu nih di mana kantor Gerindra. Beliau pecok untuk masa depan masa dan negara ini. Saya Ahmad Curyadi. Saya Rahmat Hidayah Tanjung. Saya Mustafa Lutfi. Saya Romli Sobari. Ketua Ranting Gerindra, Kelurahan Kebayaran Lama Utara. Kader Muda Gerindra. Seniman Barongsai. Seorang juru parkir. Tegas, baik Budi, sayang sama bawahnya. Tidak lupa sama teman-teman perjuangan beliau. Banyak deh kalau untuk Bapak Prabowo yang bikin Bang Capung berkesan tuh bisa mewadahi keinginan kita. Beliau pecok untuk masa depan masa dan negara ini. Patut kita berjuangkan untuk memimpin negara ini. Kalau dipimpin dengan Haji Prabowo, insya Allah kita akan adil makmur. Momen pertama kali bertemu beliau itu ketika ikut perkadaran Gerindra di Pembalang. Pas di Rampanya Akbar GBK 2019. Tahun 2009 sampai 2010 itu karena partai ini baru. Tiap hari kita harus sosialisasi ke masyarakat. Memperkenalkan Bapak Haji Prabowo. Kalau untuk bergabung memang agak unik ya. Melihat partai yang satu ini, hati ini tertarik ingin bergabung. Sebelum jadi kader Gerindra itu, saya kerja di BRI sebagai security. Dan itu hanya 10 bulan. Kemudian saya karena memang masih lanjut kuliah, saya itu jadi ya bongkar muat sawit, jadi kuli. Pas tanggal 30 November, saya sidang S1. Seminggu setelah itu saya bilang sama orang tua, mak. Saya merantul dia, mak. Ya, sama datang bisa merubah nasib. Jadi 2017 itu, bulan 12 saya berangkat ke Jakarta. Waktu itu sampai di bandara, megang uang itu cuma 900 ribu. Jadi mikir kan, gimana mau bertahan hidup di Jakarta? Tapi untungnya memang ada teman waktu pas skip dulu. Tinggal di Jakarta, saya hubungi. Saya tinggal tempat dia 2 bulan, baru dapat kerjaan sebagai CLO. Karena saya tidak capai target, saya keluar. Saya mikir, kalau misalnya di Jakarta ini nganggur, bisa nggak makan. Jadi saya kulih bangunan di Jakarta. Setelah itu, saya karena sudah mengkagumi sosok Bapak Prabowo ini, saya cari tahu nih, di mana kantor Gerindra. Ternyata dekat ke Ijarat TBC Matupang, ke Ragunan. Saya mampir nih, main-main di sini. Terus itu kenalanlah sama Pamdal. Namanya Bang Rituan. Kebetulan karena Bang Rituan itu orang Medan kan. Jadi saya bilang, bang, aku mau buat KTA lah, bang. Kayak mana caranya? Oh, boleh katanya. Dibuat yang KTA sama dia, dikenalin lah sama namanya Anggi Arandu. Jadi ada beberapa sekali saya main ke sini, Bang Rituan bilang, Mat, ini ada diklat kader katanya. Itu gimana bang? Pokoknya enak lah katanya gitu kan. Saya memasuki Partai Gerindra ini. Pada awalnya saya menjadi ranglawan. Saya bergabung dengan sekolah kader ini di tahun 2022. Selama berhenti Gojek, jadi Abang alhamdulillah aktif diranting aja untuk yang satu ini. Karena biar bagaimanapun, Abang sadar harus ada regenerasi. Jadi selama Abang bergerilya untuk tahun 2004 ini, Abang juga ingin mencari sosok-sosok anak muda yang memang bisa gantiin Abang nanti. Dan yang mana? Karena yang militan, yang loyalis, terus mau benih uang. Itu yang Bang Capung Cari. Pertama ya Allah, loyalis itu. Karena kalau muda pinter nggak loyalis, ya percuma juga Bang Capung Cari. Kenapa? Dampaknya kalau yang takut juga. Karena mencari generasi mana teman-teman, anak muda yang memang benar sehingga duingnya, loyalis, setia, mau benih. Pertama kali masuk ke dunia seni barang saya ini, atau sekarang bisa menjadi cabang olahraga di Indonesia sendiri. Saya pada awal tahun 2004, dan saya menukuni itu sampai akhirnya masuk ke kejuaraan Genting World Cup di Malaysia. Dan Alhamdulillah saya bisa mengharungkan nama Indonesia. Saya jadi juru parkir sudah lama ya. Setiap hari saya markir pakai atribut gerinda, makanya di rumah baju nggak ada yang baju umum. Banyak kan baju gerinda semua. Yang komentar saya pakai atribut banyak sekali. Pro dan kontra udah pasti ada. Ada yang saya markir pakai atribut saya dikasih rejeki lebih. Saya waktu itu sudah jadi sekretaris PAC pesanggerahan. Dia bilang, kok seorang sekretaris PAC markir? Tapi dengan lantang saya bilang, biarin aja Pak. Saya berjuang dengan caranya ini. Orang-orang bilang berjuang. Beda-beda kan? Kalau kita berjuang dengan cara parkir lah. Saya kalau ketemu dengan Pak Haji Prabowo, pertama saya akan cium tangannya. Yang kedua, saya mau ngomongin ke Pak Haji Prabowo, Alhamdulillah saya sudah dikasih UMKM. Makanya saya akan berterima kasih banget akan cium tangannya. Jadi UMKM ini Alhamdulillah diproses dalam jangka sebulan. Saya buka usaha lah. Kecil-kecilan. Tapi sangat bermanfaat. Saya kalau markir dari jam 10 sampai jam 4. Jam 4 itu saya dikerumah untuk beres-beres kebutuhan untuk dagang. Saya buka dari jam 5 sore sampai malam. Banyak lah. Ada nasi udu, ada mie rebus, ada apa-apa ada. Ketika saya dipercaya sebagai pengucap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya di situ ada yang terlupa. Kita memang biasa. Kemarin waktu kita diklat juga sering. Cuma ketika kita di depan pimpinan itu, rasanya memang beda bang. Salah satu ya mungkin karena Pak Prabowo ya, sebagai pimpinan, ya kita merasa grogi bang. Mungkin orang juga banyak lihat ketika saya membuat kesalahan pada hari ulang tahun Gerindra itu. Ya, beliau bukan tegur saya dengan atas kesalahan saya tidak. Tapi beliau membela, dalam bahasa membela bang ya. Karena, kenapa? Mungkin tidak mau saya itu sudah jatuh, makin terjatuh kan seperti itu. Makanya dibangkitkan semangat saya. Dan kemudian ketika selesai itu dia tepuk undang saya sabar. Dia dukung kita, dia bela kita di depan orang banyak seperti itu. Hari ini Ketua dateng, besok dia telepon bahwa akan dateng empat orang. Langsung kemarin yang liar. Nah, karena kondisi Bang Capung lagi beres-beres ya. Lagi turunin jenteng apa segala macam. Lagi keluarin barang-barang baju-baju yang yaudah gak ada. Tapi ya itu tadi. Anak-anak itulah. Yang kebetulan Bang Capung kenal juga dengan mereka. Ya dengan antusias mereka bantu tanpa pambil, tanpa melihat ABCD, dengan kelakarnya anak muda, dengan kelakarnya jiwa gerindra muda ya. Wah, gue harus berjuang terus untuk kering. Semangat aja terus. Kita militan. Orang mau bilang apa, tetap kita presidennya Pak Haji Prabowo. Beliau tantang menyerah, berjuang sebagai kesatria, dan selalu berjuang untuk masyarakat. Dan semangat Pak Prabowo itu sebagai tamparan untuk kita semua anak muda untuk tetap semangat. Yang harus memimpin negara ini adalah seorang manusia sejati. Seorang manusia sejati itu orang yang dapat dipegang omongannya. Manusia sejati itu adalah Prabowo Subianto. Dan saya bangga berada di barisan Pak Prabowo. Kita gerindra! Terima kasih telah menonton!